Israel menyerang sejumlah sasaran yang dipercaya sebagai basis Houthi di kota Hodeidah di Yaman. Israel mengklaim serangannya ke kota Hodeidah menyusul serangan pesawat tanpa awak ke Tel Aviv yang diakini dari kelompok Houthi sehari sebelumnya. Pejabat Kesehatan Yaman mengatakan serangan itu menewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Jurubicara Houthi, Muhammad Abdul Salam menulis di platform media sosial Twitter bahwa Yaman menjadi sasaran agresi terang-terangan Israel. Serangan itu menargetkan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik di provinsi tersebut. Video amatir milik warga merekam momen drone yang menyasar Tel Aviv dan merupakan serangan mematikan pertama Houthi ke Israel. Drone buatan Iran dikirim Houthi ke Israel hari Jumat pukul 3 pagi waktu setempat dan menewaskan satu orang serta 10 lainnya terluka. Jubir militer Houthi pun mengaku serangan mereka ke Tel Aviv. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!